Saudara seorang ibu rumah tangga tertangkap tangan membawa masuk satu paket ganja kering ke dalam lapas kelas 2B melabuh saat mengunjungi salah seorang tahanan di lapas setempat. Ibu yang diketahui memiliki empat orang anak itu nekat menyeludupkan barang haram tersebut di dalam pakaian dalamnya. Aksinya terbongkar setelah pegawai lapas melakukan penggeledahan. Mas Niar, salah seorang ibu rumah tangga warga desa Blang Berandang, Kejamatan Johan, Palawan Aceh Barat, nekat membawa masuk satu paket ganja kering ke dalam lapas kelas 2B melabuh saat berkunjung. Diduga barang haram tersebut akan dijual kepada salah seorang temannya yang sedang menjalani masa tahanan di lapas tersebut. Naas aksi nekat perempuan itu terbongkar setelah digeledah oleh pegawai lapas dengan melakukan penyamaran sebagai pengunjung. Tersangka terpaksa digeledah oleh pegawai lapas karena gerak geriknya mencurigakan. Terangkapnya saya periksa, saya gledah badannya. Di mana disimpan barang itu? Di... Saku? Maluan. Oh, di Maluan. 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 Saya suruh buka bajunya. Maluan. Buka cananya, pura-pura pakai baju. Pindahin. Saya lihat. Kebetulan barang itu dicurugai sudah beberapa hari yang lalu. Ternyata terbukti bahwa itu benar adanya dimasukkan ke dalam kemaluan ibu itu sendiri. Setelah terbongkar membawa masuk satu paket ganja kering seberat 0,5 ons ke dalam lapas, tersangka diserahkan kepada Satuan Narkoba Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tunggu Umar, Kompas TV, Aceh Barat.